Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini Sesuatu yang Diluar dugaan Jadi dalam rangka kunjungan kami Terkait melihat Demplot di desa Kelakar di Kecamatan Hulugurung ini Di selesai Waktu acara ini Kami berkesempatan keliling-keliling Di daerah Hulugurung ini Tadi sempat silaturahmi Ke saudara dan sebagainya Nah kebetulan lewat disini Ternyata ada Mungkin dari dulu sih sebenarnya Karena saya ingat benar Dari saya dulu SMA pun Terkait salah satu potensi Di Kapuasulu ini Sangat spesifik Apa ya nyebutnya Ikan naga ya Yang Cina bilang kan kepercayaan kan Duduk di rumah juga ada miara Nah kebetulan saya Dibawa sama teman-teman Ke Palang Desa Dengan Mas Gimi Kesini Ke rumah Pak 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 Sapuan Pak Sapuan Assalamualaikum Pak Sapuan Alhamdulillah Sehat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kami ini Kebetulan sedang ada kegiatan Jadi Berkesempatan lah Ngelihat Saya pikir Udah gak ada lagi Orang yang mengusahakan Arwana ini Apa lagi Yang mengusahakan ini Memang orang asli Orang sini kan Mudah-mudahan lagi ya Mungkin saya bisa tanya-tanya dulu Udah berapa lama Pak Bapak ngembangkan ini? Udah 12 tahun 12 tahun 12 tahun? Bapak dulu sebenarnya apa? Dinas di mana? Bukan? Enggak Dulu saya tuh Pengusaha Disojek Konstruksi Karena udah tua Dan gak mampu lagi Orang itu usaha ini Siapa yang ngajarkan Bapak? Ini sih gak ada ngajar Memang saya Sebelumnya saya udah ada ini Oh Apa orang tua punya usaha ini? Saya sendiri Saya sendiri Orang tua itu gak ada usaha Tidak ada apa-apa Tandis dia gak ada Ini dulu saya sendiri Lalu saya usahakan sendiri Cuma waktu itu Karena masih sibuk Dengan usaha yang tadi itu Proyek dan sebagainya Jadi ini belum jadi Yang prioritas Jadi belajarnya benar-benar Otodidak nih Akhirnya belajar sendiri Belajar sendiri 12 tahun yang lalu Bapak mulai Kembali Serius Menangani hal ini Terus Kira-kira Berapa nih? Ada Macam mana sistemnya? Bapak cuma pembesaran kah? Cuma termasuk memijahkannya kah? Atau gimana? Pembesaran Termasuk langsung Untuk Memijahkannya Jadi sampai bisa Bapak udah mengawinkannya Itu kan yang paling tersulit tuh Pak Dan ilmunya Tak mau dibagikan orang tuh Ilmunya paling berat tuh Mungkin Bapak nanti turunnya Ke anak lah Karena rahasia benar Saya pernah pergi yang Ke daerah mana ya Kampung Kapur Tidak mau dia ngasih tau Gimana bisa ngawinkan benda ni Enggak betul Enggak ada Cuma karena sekarang kan udah banyak orang Jadi Kita paham dengan orang lain Belajar Oh ada juga yang mau Ini Pertama apa? Bapak harus bisa meledakan jantan betina Anak sebelumnya Saya tuh enggak tau Enggak tau Anak teman dia Dilepas lagi tuh Kebetulan dia Bisa jadi kok Maksudnya Keluar anak Keluar anaknya Bapak lepaskan berapa ekor? Aduh enggak banyak Hanya 6 ekor 6 ekor dalam satu tempat gitu Dalam satu kawasan gitu Bapak enggak tau dia laki perempuan Enggak tau Kukuran berapa tapi? Itu kurang lebih Eh panjang segini Cuma saya enggak tau Ada 40 cm Ada Lebih kurang pula 40 cm 40 cm Atau 45 cm Bapak yang bapak kembangkannya jenis apa namanya? Kami kan cuma kenal dari warnanya Arwana merah Arwana gold Arwana silver Nah kalau kita ini apa? Saya enggak tau Cuma hanya Saya tahu tuh Arwana merah Arwana merah Tapi begitu dia Kurang lebih dua kali Dia udah melahirkan Lalu orang itu cari Oh Arwana yang bagus ini Katanya Arwana silver Oh saya enggak tau Lalu kurang lebih Berjalan dua tahun lagi Orang itu beli ramai-ramai Oh apa ikan ini Ikan yang bagus Dia cari yang ukuran berapa ya? Dia Soko yang kecilnya Yang kecil Asal udah habis telur Habis telur langsung beli dah Oh dia langsung beli Langsung beli Oh waktu itu sampai sekarang lah Beli 3 juta Tadi saya tempat masuk ke dalam apa tuh Kayak tempat Klinik bersalin dia lah Oh iya lah Saya bilang dengan gini Ini yang cacat ini Maksudnya ini bentuknya gitu-gitu kan Rupanya itu karena belum Lepas dari kuning telur ya? Iya belum Itu makanan dia Iya makanan dia waktu masih kecil dia Masih kecil Terus warna merah itu belum nampak? Belum Kau kecil belum pak Dia umur Sebesar apa baru nampak? Aku lebih segini lah Tapi karena orang itu percaya dengan bapak Jadi waktu kecil itu pun Dia yakin itu merah Merah Dia percaya Saya pernah dulu Ini kan ada hubungannya dengan apa ya? Mas Jimmy Dulu di Yang di BLKI itu KSDA ke dia kan Ada kayak ngeluarkan Semacam sertifikat ke apa gitu lah Apa? Untuk tata niaga Bahkan sampai pasang chip Bapak udah sampai situ belum? Belum Oh belum Jadi bapak gak tahu Pokoknya bapak jual dengan orang di sini Macam mana teknis dia mau sampai ke Singapura Mau sampai ke Jakarta Bukan itu? Bukan Dari KSDA belum pernah ke sini? Belum Terkait Maksudnya kan ini Suatu usaha yang potensial lah ya Untuk dikembangkan Saya yakin ini Merupakan apa ya Apa ya Apa nyebutnya Ciri khas lah Karena dulu orang Kaposulu ini memang terkenal dengan itu Arwana ini lah dia Saya punya kawan Yang spesies endemik Spesies endemik Jadi yang Hanya ada di sini Hanya ada di sini Yang tadi saya bilang silver itu Misalnya itu di Papua dia Bentuknya pun kayak belaki gitu Beda dengan gitu Brazil Ah Brazil malah Ini macam-macam Bukan dari kita pak Bukan dari kita Tapi yang punya ciri khas kalbar ini Ada warna merah yang ini Ini kan ada nih Kalau di Pontianak Dulu ya Sebelum pandemi COVID Ada di lombak-lombakkan Adakah ikan bapak pernah menan? Oh pernah Oh pernah Alhamdulillah Jualah kan Juara Jualah menang Selalu menang Tapi di beli orang Bapak ikut sendiri Tidak di beli orang Oh tapi Dia bilang itu Ikan dia beli diri dengan bapak Alhamdulillah Di sini Tidak di beli orang Kepas itu Tidak di beli orang Tidak di beli orang Cuman sekarang Yang itu Sudah mati Ada tak sempat yang belum Bapak jual Anak pertama dari dia Ada kan anak pertama F1 inilah Oh ada Menang-menang di Cina Oh pernah menang di Cina Sampai bos dari Cina datang sini Induan di sini Oh subhanallah Saya bawa pengaruh Bos dari Cina Di sini Oh iya Ya lapa Pas dulu Di sini lah Tahunya ya Oh iya Jadi udah banyak Biget udah Dan nyebab Nah kemarin saya sempat ngomong Dengan Kan saya dari fakultas pertanian Maksud saya Fakultas pertanian Yang ada di Pontianak Kalimantan Barat Kebetulan kami kan punya Program Sudi Manajemen Sumber Daya Perairan Ini kan bisa dijadikan ikon Sebenarnya Belilah 3 juta yang kecil Begitu kan Begitu masuk fakultas pertanian itu Ah nampak gitu kan Oh iya Icon Oh iya Kalau ada tamu Cuma ya biasa lah Yang jelas Saya berdoa pak Mudah-mudahan hal-hal seperti ini Akan terus dimudahkan Allah Jadi merupakan Asetnya harus ini Jadi Tidak bisa sembarangan Artinya harus dipantau Banyak-banyak apa ya Binas perikanan ke Kaposulu Atau apa Supaya ini bisa tetap Terjaga Paling tidak tadi ya Kemurnian Apa Spesies dia tadi itu Nah yang induk Atau bapak yang gak ada Mungkin ada anaknya Itu mau dijaga benar Karena Kalau di pertanian Mungkin agak ada yang dah lepas-lepas lah Tapi kalau yang ini Perikanan Saya harapkan Ini tetap menjadi ciri khas Dari Kalimantan Barat Khususnya Kaposulu Terima kasih pak Atas kesempatannya Kita sekalian nanti Mau lihat keliling-keliling Oh iya Silahkan Silahkan Makasih Assalamualaikum Assalamualaikum Dari Jakarta Langsung di Jawa Dari Jakarta Ikut konten di Cina Di orang satu di Cina Setelah langsung Bosnya dari Cina Itu pergi ke sini Dengan indukannya Memang terkenal Dari dulu Namanya ikan Pak Haji Sapuan Sampai pun Tianak Jakarta Kena Ikan Pak Haji Sapuan Dua kali kemarin Dari Cina Dari Cina selamat menikmati selamat menikmati